Hai yow what's up guys balik lagi sama gua aku staff di video kali ini kita bakalan react aja langsung lancelot ya dan disini ini tuh lawannya gue guys tapi enggak tahu ya gue sih Yo ya pernah sering lah ya lawan Lancelot tapi nggak pernah ketemu Lancelot yang selincah ini gitu guys jadi ya kita lihat aja nanti gameplaynya dia yaitu ting-ting-ting itu mantep banget gila ya jadi disini dia ya seperti biasa lah ya core gitu dia clear lane ambil blue buff langsung ke red buff dan jujur aja gua sih nggak bisa ya main Lancelot dan nggak tahu kurang pasien aja sama nggak timingnya nggak dapet gitu nggak tahu kenapa tapi ya mungkin gua bakalan coba juga belajar juga di situ ting-ting-ting nah kalian lihat uh gila nggak disini dia belum dapet kill tapi ya itu sih dong bikin lumayan kaget ngerti Oh gua sih nggak begitu ngerti Coba kalian kalau yang ngerti itu tuh sambil diarahin kasih persikilnya atau dia cuman tep-tep aja kalau dengan tep-tep aja dia bisa langsung otomatis ke Allah dengan minion terus-terusan gitu ya gua kurang ngerti Coba kalian kalau ngerti karena langsung komen di bawah ya tapi gue sih ya banyak sih main tersebut tapi kayaknya gue jarang enggak ngerti belum pernah deh lawan yang kayak gini Wow ini sih dia mainin versi ini sih point banget ya pas gitu loh di sini dicoba tartel nih liatin itu sekarat sih dia sini mungkin dia gagal ya dan lepas ide Tartel dan balik habis-balik langsung terus dapet lupa nah satu-satunya lain slot yang gua perhatiin tuh enaknya disitu ya bahwa eh guys kalau ngambil juga gitu ya berubah ngambil bahwa itu tengah jungle tartel Lord itu mungkin bisa enaknya tuh demetnya bisa lebih gede dari lawan gitu ya karena musim mungkin kalau lawan cuma ngadilin basic attack sama retri karena lain slot ini bisa ngandelin skill 2 sama retri nya gitu jadi damage buat nanti ke Tartel Lord yang gitu lebih gede ya dan berapa kali juga sih Albert itu pakai di MPL juga gitu ya gila kalau nonton video sih udah seringnya gua lawan ngeliat yang langsung kayak gini apalagi kalau di MPL juga kan si Albert itu juga mainnya gila ya langsungnya tapi kalau main di rank gitu lawanan langsung gitu gua baru pertama kali guys dan gila sih efeknya kalau menurut gue susah banget ngeliat yang lawan ini apalagi lincah gini dan di sini kita nggak ada hero yang langsung stun gitu mandap alir bisa ngepush doang nah tapi kan kalau misalkan ngepushnya miss gitu ya udah dengar bro kestop tuh si Ancelot nah disini coba ulti cangung masih lincah gitu gua satu lagi ada Angela juga ya jadi dia movement speednya makin cepet dan dia lebih sustain juga kan karena kalau apa darahnya setengah bisa langsung Angela ulti gitu Hai dan ya ini ngejanggal-janggal juga Wah cepet banget yang gila sih sakit loh Hai nilai slot ini termasuk hero yang early game aja udah sakit gitu ya guys oke di sini dia dokter coba Tartal lagi nah itulah guys itu tuh yang gua bilang dengan slot makanya demesnya lebih gede daripada retri nya kita ya karena dia tadi cuma nggak pakai second skill lho dia pakai first skill aja persi langsung retri langsung pergi lagi gitu kan gila sih kalau yang mainnya bagus sih memang jadi gila banget ya guys kalau nggak bagus ya busuk itu jadinya first skillnya gampang putus tapi kalau misalkan kayak yang tadi ya gua masih bisa sih cuman nah nah kayak gini yo itu first skill itu bisa on point kayak gitu gimana caranya guys gua tuh nggak bisa sih kalau main download kayak gini gua masih kaku gitu satu-satu gitu kebanyakan mungkin nanti gua coba lagi latihan lagi ya guys yang kalau gua udah agak bisa ya mungkin nanti kita langsung upload aja ya guys hehehe woleh tim itu on point banget loh tapi ya gua juga harus internetnya agak lancar ya karena akhir-akhir ini nggak tahu kenapa guys gua lumayan tuh jamping terus nah lihat tuh 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 wow wow gila indah banget loh guys kalau lihat orang yang bisa main lain selotnya sampai kayak gitu ya jadinya tuh memang potensi dari langsung itu bener-bener keluar gitu kalau misalkan yang main like ke satunya gampang putus dan ultinya nggak on point cekan-cekan on point itu tuh kayak yang waste gitu waste potensi dari hero jadi nggak 10% yang kehebatan hero nya dan disini item yang dibuat juganya normal ya kayak asasin-asasin yang kalau jadi core kayak gini dan mungkin yang bikin tambah sakit itu karena first skillnya dia kan on point terus ya kena dan nggak putus gitu jadinya ini kan pasifnya itu makin bikin sakit buat saya dan slotnya ya jadinya kan tambah berapa persen gitu gua lupa cuman ya setiap kali dia nge-skill itu bakalan nambah staknya gitu dan disini uh kegepung ya terus Wow 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 gila deh Hai hati lagi wah bener gila 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 itu atau gimana deh bingung itu terlalu cepet ya lebih nggak tahu apa yang terjadi juga di ping 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 uh gila guys pengen gue tuh selalu pengen pengen gitu ya bisa main-main serta gini tapi begitu kenyataan Aduh sampai malu gitu dan disini ini rotasinya sih kalau rotasinya normal lah ya di jungle-jungle ke lane bisa nge-kill bagai jungle 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 ya masih normal sih rotasinya rotasinya sih gue ngerti cuman tinggi satu yang gua nggak bisa tuh ya ini versi ini ting Wow gila nggak guys uh uh itu untung putus tuh kalau nggak putus dia bisa balik kabur lagi itu itu canggih aja canggih aja dimajuin sama dia cuman ting-ting second skill itu udah sekarat yang langsung ya dikit lagi mati loh itu sangat gila efektif banget ya nge-jungle cepet dan kalau kalian lihat kayak gini udah pasti dia unggul banget ya jungle-nya daripada core-nya tim kita hai 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 dan disini tuh masih ada defense lah ya ada canggih coba nih begitu ada minion bahaya nih nah itu minion datang tuh hai hai oh enggak ada yang bisa bar dulu eh masukin lagi loh tinggi mati sini dia salah jalannya dia terlalu nafsu ya itu terlalu nafsu sih meskipun keren juga sih itu jadi kalau gua sih biasanya nonton selot ya gitu ya pikir yang ada senang lebih kayak Dora gitu bisa langsung setan gitu atau popol atau ya Selena juga masih bisa lah ya tapi kalau sana lebih mesin juga dia harus kena gitu kalau itu kan bisa langsung di klik aja kayak popol atau Eudora dan juga mesti perhatiin dimana minion kita guys begitu ada minion Wah itu berarti siap-siap aja dia bakal nyambutnya ke kita ya dan ini gila gas itu 22 jungle gitu efektif banget lho dia menge-nge-nge-nge ini dia pakai first skill ulti langsung dapet itu gila sulit banget mainnya dan miskali nah miskali nah miskali terus apa dia yang pertama ngapain Oh dia nunggu dulu tuh kan dia nunggu dulu ada first skill-nya lagi oke sekarang ke mitwa ini mencium bau-bau pertumbahan darah guys nah ada minion bahaya ting-ting oke sabar dulu tapi yang jelanya sekretanya nggak bagus ya guys dia nggak ada war apa-apa yang jelanya masuk gitu ngapain ini jungle ini karena masih jungle yang pertama yang masih gampang lah ya buat ini selesai sebenernya langsung tuh kalau nanti makin light game tuh susah loh guys nge-lord itu wah ini si maju satu-satu gitu ya waduh mati ting triple kill wah efek dong enggak terus wah mainnya belai mainnya sebenernya ini kok nggak terlalu smooth ya dia agak putus ya itu tapi ke skillnya banyak yang miss ya karena kita dikali yang kangen itu dia flicker ya mungkin kalau buat menangin last note ya juga main flicker lah ya kayaknya selanjutnya jadi kita buat eh nah menghindar dari eh first skill nya dia gitu first skill sama ulti nya gitu ya oke tadi tapi ya kelemahan dari pemain next note juga dia ada star syndrome sih guys yang menurut gua dia begitu dia udah udah agak bisa ngakil banyak udah merasa mulai nyaman nah dia udah mulai merasa satu lonima juga jadi gitu jadi itu mungkin bisa juga jadi hmm titik balik ya kalau misalkan tim kalian kalah kalau menangin last berarti kalian sabar dulu gitu guys ya sabar dan juga usahain bawa gamenya ke late game ya karena udah late game itu dia memang buat ngelort susah guys kalau ngelort gue ya ngelort susah sama lagi kalau kita itemnya udah jadi juga dia mungkin damage nya gak terlalu gimana ya wah ini sih kepancing ya mati lagi 2 3 nah saya efeknya nah ini nyak lagi 2 kali untung ada Minionnya itu kalau ada Minion bisa se-efek itu dimajuin waduh detik 10 wah Minion atas masuk ding ting ting wah gila 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 keren banget loh itu skillnya bisa kayak gitu gimana caranya itu ya keren sih keren 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 ya gue sih buat sebagai lawan sih gue baru pertama kali ya nemuin kayak gini oke guys jadi gitu aja video kita kali ini semoga kalian suka dukung channel gue dengan like, comment, dan subscribe ya thank you for watching god bless you all dos adik ya ya udah n n ya �� n Terima kasih.